selamat menikmati kelanjutan dari tutorial pengisian SKT online bagi guru tahun 2020 yang berkesempatan kali ini memasuki bagian keempat yaitu bagian akhir dari seluruh rangkaian input kuantitas target realisasi untuk tahunan sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan masih ingat ya pada bagian 1 input kegiatan target realisasi tahunan ya ini cover yang sudah saya bunga cara mengisi SKT online bagian 1 untuk target tahunan dan kemudian pada tayangan bagian kedua cara mengisi SKT online yaitu mengisi target kuantitas untuk bulanan dilanjutkan dengan cara mengisi SKT online bagian ketiga yaitu pengisian target dan kuantitas harian setelah pengisian SKT online target kuantitas tahunan bulanan dan harian maka sudah semestinya kita bisa mencetak SKT online tahunan nah dalam juta SKT online tahunan banyak terjadi kendala pada realisasi tahunan terdapat banyak realisasi yang nilainya sangat tinggi tetapi banyak juga yang mengalami nilai 0 pada realisasi tahunan nah semua itu akan kita bahas pada bagian keempat cara mengisi SKT online bagian keempat bagian keempat adalah bagaimana kita melakukan perbaikan agar SKT tahunan bisa dicetak nanti akan tampak pada realisasi mana nilai yang kurang mana nilai yang berlebihan demikian Bapak Ibu tetapi sebelum melanjutkan perlu saya sampaikan berdasarkan PP no.30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PMS maka nilai capaian SKT dinyatakan dengan angka dan sebutan yang nilainya itu adalah rentang yang pertama 50 dan kebawah kurang dari 50 itu memiliki sebutan kinerja buruk kurang sama dengan 50 kemudian jika Bapak Ibu mencapai nilai 51 sampai 60 maka sebutannya kinerja kurang dan apabila Bapak Ibu mendapatkan SKT tahunan pada nilai 61 sampai 75 adalah sebutannya cukup sementara sementara apabila Bapak Ibu mendapatkan nilai 76 sampai dengan 90 maka kategorinya baik dan apabila Bapak Ibu mendapatkan nilai SKT 91 ke atas maka maka kategorinya adalah sangat baik yang posisi kita harus gimana iya posisi kita Bapak Ibu SKP minimal baik berarti berarti Bapak Ibu mau tidak mau harus mencapai angka 76 sampai 90 76 sampai 90 ini terdiri atas 60% penilaian SKP yang saat ini sedang Bapak Ibu kerjakan 40% adalah penilaian kepribadian dari kepala sekolah maka setelah 60% ditambah 40% penilaian terhadap kinerja ASN maka kategorinya seperti yang sudah saya sebut di depan tadi paham Bapak Ibu ya baik tidak usah berlama-lama mari kita masuk pada tema yang dimaksud namun sebelum saya lanjutkan mohon tolong bagi yang belum menyentuh subscribe tolong bisa disentuh subscribenya kemudian sentuh jempol ke atas agar saya semangat untuk memberikan tutorial tutorial berikutnya baik kita masuk Bapak Ibu pada tayangan yang dimaksud dengan masuk pada sepakat sudah siap Bapak Ibu baik kita masuk dengan sepakat pastikan sambungan internet Bapak Ibu lancar baik Bapak Ibu kita sudah berada pada aplikasi e-kinerja sepakat login terlebih dahulu yaitu seperti biasa dengan menuliskan username dan password Bapak Ibu kita login menunggu untuk bisa koneks dengan e-kinerja atau sepakat nah beranda dan sepakat sudah tampak di depan perhatikan di masing-masing bulan sudah Bapak Ibu isi sampai dengan bulan Desember dan di bulan Desember sampai dengan bulan Desember sudah di aproval oleh pejabat atasan langsung maka kita sudah bisa melihat rangkuman capaian SKP kita pada speedometer yang tampak di depan kita ini nah di sini Bapak Ibu ini speedometer dari saya nilainya 87,44 mulai dari bulan Januari hingga Desember dan ini sudah dinilai di aproval oleh kepala sekolah baik kita akan lihat di posisi manakah SKP nanti harus dicetak ya kita lihat masuk ke beranda ini di samping dashboard yang tulisan beranda ini di sini ada SKP kita klik kemudian pilih target dan realisasi tahunan kita klik kita klik ya di sini terpampang target realisasi tahunan dari tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 2020 di posisi target kita sudah mengisi namun harus dipahami harus ingat-ingat isinya apa saja nah kita akan lihat ini dulu inilah realisasi ini bagaimana posisi realisasi tahunan setelah kita menginput target kuantitas bulanan tahunan ataupun harian kita klik ya ini realisasi SKP tahunan yang nanti datang dicetak dimana posisi mencetak lihat pada ujung bawah sebelah kanan ya di titik ini cetak inilah nilai SKP tahun 2020 kita lihat sekarang kita cermati apakah nilainya sudah memenuhi syarat minimal baik berapa tadi nilai minimal baik yaitu 76 sampai 90 nah dalam pekerjaan ini tutorial saya ini nilai berada pada posisi 65 0 3 berarti kategorinya cukup kalau cukup tidak memiliki syarat sebagai ASN karena kinerja yang dicapai oleh seorang ASN minimal baik nah kita lihat disini capaian nilai-nilai yang ada ini di titik inilah banyak terjadi hasil yang sangat tinggi ataupun bahkan 0 karena apa karena kuantitas dari realisasi ini tidak sama dengan kuantitas pada target nah kita lihat saja nomor 1 merencanakan dan melaksanakan pembelajaran mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran menganalisis hasil pembelajaran melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dalam target disini saya merencanakan satu laporan penilaian kinerja ya perusaha dibahaskan bapak ibu untuk ural tugas pokok guru yang bersifat paket paket itu dianggap bahwa itu adalah kinerja harian bapak ibu maka kuantitasnya diberi satuan laporan penilaian kinerja lalu mata kegiatan apa saja yang merupakan paket dari urean tugas pokok guru bisa saya sebutkan disini satu tugas pokok guru seperti nomor satu ini merentanakan melaksanakan mengevaluasi menganalisis dan tindak lanjut pembelajaran ini paket dan satuan dari kuantitas kelas adalah laporan penilaian kinerja kemudian disana ada guru yang diberikan tugas tambahan wali kelas wakil kepala sekolah kepala lab kemudian wali kelas kemudian ekstra kurikuler dan seterusnya ini ya jadi adalah urean tugas pokok guru yang termasuk paket satuannya sudah menyatu satu tahun satu paket maka disini nilai untuk masing-masing dalam KPM tugas pokok kurus dalam KPM satu laporan penilaian kinerja wali kelas satu laporan penilaian kinerja meskipun nanti kegiatannya sangat banyak nah disini kita lihat dalam realisasi merencanakan melaksanakan mengevaluasi dan seterusnya disini masih bernilai 0 ini 1 ini 0 maka disini akan dinilai kurang ya meskipun sudah ada nilai karena sudah terdeteksi kegiatan hariannya tetapi nilainya kurang kurangnya kenapa karena kuantitas dari realisasi tidak terwujud kita lihat wali kelas disini targetnya 1 laporan penilaian kinerja disini 0 sudah terdeteksi kegiatannya maka nilainya tidak maksimal kemudian disini ini ada melaksanakan kegiatan yang mendukung 30 menjadi anggota profesi 1 SK 1 KTA disini 0 maka nilainya juga tidak maksimal kita kita lihat yang membuat alat pelajaran kategori sederhana disini targetnya 2 dan kita lihat realisasinya terwujud 2 maka nilainya dalam perhitungan maksimum 271 maka nilainya 90 33 ini antara target dan realisasi sinkron maka nilainya 90 33 gandingkan dengan yang tidak sinkron ini 0 ini 1 ini 1 maka nilainya akan di bawah mungkin dari bapak ibu ada yang menulis dengan satuan bukan laporan penilaian kinerja terus jumlah kegiatannya bahkan ratusan yang bahkan ratusan maka disini realisasi melebihi kuantitas pada target maka nilainya nanti akan sangat tinggi ya ada satuan laporan penilaian penilaian sama satuannya tetapi jumlah kegiatannya sangat banyak maka nilainya juga akan sangat tinggi nah itu harus dibenahi kemudian kebawah ini membuat alat pelajaran kategori kompleks targetnya 2 ini ya di realisasi disini 0 maka nilainya tidak maksimum karena apa antara target dan realisasi tidak sinkron meskipun di realisasi terdeteksi adanya kegiatan pembuatan alat pelajaran ini buktinya kemudian disini dalam tugas yang berikutnya ini targetnya jumlahnya banyak karena menilai PAK Bapak Ibu targetnya 2 bulan itu menyelesaikan kurang lebih 98 dupa nah dalam 2 bulan terselesaikan sama tidak dengan target nanti tergantung dari hasil yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan maka disini nilainya tidak maksimum nomor 7 membuat makalah targetnya 1 makalah tapi realisasinya 0 nilainya kita lihat disini nah ini mungkin yang kedelapan membuat alat peragam kategori kompleks disini 1 ini 1 terrealisasi sinkron maka nilainya kita lihat iya maksimum 90,33 terakhir terakhir lokakarya atau kegiatan bersama MGMP ini ada 1 surat terangan laporan seterusnya disini 0 maka kita lihat hasilnya tidak maksimum maka kalau kondisinya seperti ini SKP tanggungan bapak ibu akan bernilai ini kalau disini dalam tutorial saya ini ini nilainya 65,03 ini akan kita buat akan kita perbagi sama dengan nilai capaian pada beranda SKP dalam speedometer tadi 87,44 caranya gimana yaitu caranya dengan memproses ini nanti ya memproses ini nanti agar bisa sama antara target dan realisasi sudah siap bapak ibu ya untuk mengikutinya baik sebelum lanjut sebaiknya bapak ibu menyiapkan yang belum pernah saya sampaikan sudah punya catatan ini tabel rancangan dan target realisasi tahunan bapak ibu sebaiknya bapak ibu buat tabel seperti ini jadi nanti akan lebih cepat ketika melakukan perbaikan revisi pada bulan-bulan tertentu dilaksanakannya satu kegiatan ini sangat membantu untuk mempercepat revisi baik selanjutnya bapak ibu kita akan masuk untuk memperbaiki yang dilaporan penilaian kinerja sekali lagi untuk kegiatan yang bersifat paket maka proses tidak bisa dicentang pada seluruh kegiatan harian harus dilaksanakan cintang cintang proses itu satu kali dalam satu tahun itu dikosongkan sehingga nanti akan merubah hasilnya dengan catatan dengan catatan kegiatan kegiatan harian bapak ibu sudah sinkron dengan target sehingga tidak perlu memperbaiki terlalu lama nah kalau sudah sinkron seperti apa kita lihat kalau sudah sinkron tidak akan ada tidak akan ada satu notifikasi dari aplikasi yang menunjukkan antara target dan kuantitas tidak sinkron kita ambil salah satu bulan Februari kita lihat diklik ini ya jadi bapak ibu bagi yang masih bingung dimana saya mencari nilip untuk realisasi bulanan itu bapak ibu masuk di apa SKP kemudian klik target dan realisasi bulanan wujudnya seperti ini kemudian ambil gambar sepedu ini kita klik kita akan lihat apakah input harian itu ada yang menyebabkan target dan realisasi tidak sinkron kalau tidak sinkron nanti dari aplikasi akan memberikan satu kode dengan warna kolom tertentu kita lihat sekarang nah di bulan Februari ini sudah tidak ada kolom yang berwarna pink tidak ada ya ini tidak ada kolom yang berwarna pink tidak ada ataupun notifikasi yang menyatakan target dan realisasi tidak sesuai artinya pada realisasi bulan Februari ini sudah benar nah kalau sudah benar maka nilainya akan menjadi seperti ini kebetulan di sini bulanannya satu bulan ada nilai 90,33 oke kita lihat kemudian kembali ke depan kita melihat nilai capaian pada tahun 2020 sama kita menuju realisasi pilih logo speedometer kemudian kita klik nah ini ya jadi kita akan mencoba memperbaiki untuk yang nomor satu merencanakan dan melaksanakan ini pada target di sini kualitasnya satu pada realisasi masih nol di sini nilainya tidak maksimum caranya bapak ibu silahkan arahkan kosor menuju ke ini langsung menuju ke laporan harian dengan catatan untuk merencanakan melaksanakan seterusnya ini dilaksanakan dalam 12 bulan maka bapak ibu harus melakukan menghilangkan proses satu hari dalam satu tahun ini bebas boleh dipilih di bulan januari sampai desember satu saja ya karena apa kita lihat kalau di kegiatan nomor satu ini kita tidak perlu ngecek di SKP bulanan karena semua bulan ada maka langsung kita masuk ke laporan harian kita klik harian ya disini ini semua bisa dilihat semuanya di klik proses maka untuk memujudkan nilai SKP tahman tidak semua kegiatan harian dalam pembelajaran itu di klik proses harus ada satu hari satu kegiatan dalam satu tahun pilih bulan seperti ini ya usah pilih Mei ini masih berkuliskan Desember jangan bingung setelah memilih bulan Mei tidak serta-merta ini berganti Mei tapi harus bapak ibu guru klik ini lihat kursor ini klik cari klik kita tunggu sesaat maka bulan sudah berganti di Mei ini Mei ya ya semua kegiatan pembelajaran ini saya klik proses maka agar nanti realisasi yang bernilai 0 tadi bisa menyebabkan sama dengan target maka harus satu kegiatan dalam satu tahun itu kita hilangkan klik prosesnya baik saya pilih acak saja saya pilih nomor 17 kebetulan di sini bulanannya adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran mengajar secara daring hariannya membagikan atau share link url video pembelajaran yang sudah diunggah di YouTube ke kelas 8H nah di sini satu kegiatan di sini saya klik proses sebelumnya ya di sini sudah diverifikasi baik maka ini proses harus dihilangkan caranya kita arahkan kursor ke edit ya ini ya edit di klik ya sudah muncul nah di sini hariannya ini kemarin saya klik proses maka untuk bisa mengeluarkan realisasi pada tahunan proses ini mau saya hilangkan maka caranya kursor kita kita arahkan ke sini ini kita klik ya oke simpan ya kita lihat tadi nomor 17 ya ini sudah hilang sudah hilang kita akan lihat apa pengaruhnya menghilangkan proses pada satu kegiatan pembelajaran dalam satu tahun caranya tarik ke atas kemudian masuk SKP kursornya di sini kita klik kita ke target dan realisasi tahunan kemudian kita klik yang di sini nah tadi nilainya tidak maksimal sekitar 57 kemudian realisasi kualitas realisasinya 0 setelah tadi kita hilangkan satu kegiatan prosesnya maka hasilnya ini ya nomor 1 ini 1 nah ini sudah berubah ini sudah berubah 1 kita lihat nilainya 271 nilainya maksimal begitu Bapak Ibu satu contoh sudah kita lewati oke ya untuk yang pembelajaran sekali lagi dengan catatan pada target realisasi bulanan itu sudah sinkron oke kita masuk yang kedua wali kelas mari kita lihat langkahnya sama dengan pembelajaran wali kelas dalam satu tahun itu targetnya satu laporan penilaian kinerja di realisasi kita lihat ini masih 0 maka nilainya tidak maksimal 57 paham ini Bapak Ibu ya kita lihat wali kelas satu tahun karena paket itu satu laporan penilaian kinerja tapi realisasinya 0 ini akan kita ubah seperti di nomor satu ini tadi 0 menjadi satu sehingga nanti nilainya bisa maksimal 271 nilainya 90,33 caranya kursor kita arahkan lagi ke laporan kinerja ini ya laporan kinerja kita lihat kita lihat dulu disini wali kelas Bapak Ibu memberikan tanda merah di semua bulan bulan 1 sampai 12 artinya Bapak Ibu bebas mengambil pilihan bulan karena wali kelas berada di seluruh bulan pilih salah satu bulan kemudian hapus proses satu kegiatan saja dalam satu tahun maka nanti akan mengubah realisasinya kita kembali ini ya wali kita akan lihat saya pilih Aca saya pilih di bulan laporan hari ini ya kursor arahkan ke laporan harian kinerja kita klik saya akan pilih bulannya Aca ya biar gampang disini Desember tidak perlu saya kita ubah-ubah Desember saya pilih wali kita lihat disini bulanannya mana pekerjaan wali ya ini semua pembelajaran kita tarik ke bawah lihat ini ada nomor saya ambil nomor 28 pulih nomor 27 pulih ini boleh ini boleh bebas asal itu adalah kegiatan wali saya pilih nomor 28 proses ini mau kita hilangkan karena semua kegiatan kewarian dari bulan Januari sampai Desember semua saya klik proses ini akan kita hilangkan satu kegiatan saja dalam satu tahun arahkan kursor ke edit ini editnya ya lalu kita klik tunggu sejenak ya sudah muncul ini kegiatannya adalah meng-input dan meng-import nilai-nilai nilai kelas 8F ke dalam e-raport ini ada bagi pekerjaan wali maka caranya centang ini kita klik untuk biar hilang klik oke simpan kita lihat nomor 28 ini hilang ya ini sudah hilang ya kalau sudah hilang mari kita cek di realisasi tahunan caranya naik ke atas kemudian masuk ke SKP klik lalu target dan realisasi tahunan kita klik ambil logo speedometer klik kita lihat wali ini 1 nah ini sudah berubah 1 ya 1 nilainya maksimal 271 perhitungannya nilainya 90,33 mudah bukan Bapak Ibu iya baik kita akan lanjutkan melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru dari anggota profesi ini 1 ini 0 saya akan mengubah ini dulu nah disini anggota maka keanggotaan itu harus dipahami dimanakah keanggotaan profesi itu dikerjakan kita lihat di ini kolom bantuan keanggotaan profesi ini ya disini ada bulan 5 dan bulan 8 bulan 5 dan bulan 8 adalah kegiatan keanggotaan profesi maka kita akan coba lari ke E kinerjanya setelah tahu oh banggotaan profesi itu dikerjakan di bulan 5 dan bulan 8 silahkan pilih diantara bulan itu kemudian hilangkan klik prosesnya baik kita masuk kesepakatnya ini kemudian kita arahkan kursor ke laporan harian kinerja kita tarik kebawah iya saya pilih yang di bulan 5 maka kursor kita arahkan ke sini pilih ini 95 cari ya ini 95 kemudian saya pilih nomor 2 ini yang terkesi klik tunggu sejenak kita hilangkan kliknya klik oke simpan kita lihat di sini proses akan hilang iya sudah hilang satu saja kita cek skp skp target tahunan kemudian realisasi kita cek di keanggotaan aktif 1 ini sudah terbunyi 1 nilinya sudah maksimum baik ini sudah dan kemudian selanjutnya 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 adalah membuat kategori kompleks caranya sama untuk memperbaikinya begitu bapak ibu kita percepat kita lihat bapak ibu di sini kategori kompleks membuat alu pelajaran jumlahnya 2 di sini ini 0 maka di sini dilaksanakan dalam 1 bulan ini juga 1 bulan maka pembuatan 2 alat tadi kliknya harus 2 ya harus 2 klik untuk 2 alat karena 1 alat dibuat sendiri-sendiri begitu ya maka caranya kita lihat saya membuat karya itu berada di bulan kita lihat di sini kompleks ya di bulan 5 nah kita lihat seperti apa bulan 5 hariannya ini kita lihat bulan 5 kita lihat kita lihat kita cek mana yang alat perada alat pelajaran kompleks nomor ini masih bulan Desember belum muncul ke bulan 5 hati-hati di sini ya ini bulan 5 klik cari dulu biar ini segera berubah ke Desember kebanyakan sering lupa di sini kita lihat di sini saya membuat karya inovasi kategori kompleks itu 2 di sini saya cari iya ini menulis laporan pembuatan alat peraga kategori kompleks kelas 8 nomor 46 nomor 47 menulis laporan pembuatan alat peraga kategori kompleks kelas 9 nah di sini ada 2 alat yang berbeda untuk kelas 8 dan untuk kelas 9 maka di sini saya akan hilangkan proses keduanya ini karena ini sudah membedakan 2 alat ini saya klik edit ya tunggu sejenak hilangkan prosesnya oke simpan kita lihat di sini 46 sudah hilang 47 kita hilangkan lagi ini kita akan hilangkan prosesnya klik edit ya hilangkan centang di prosesnya oke simpan kita lihat nomor 47 ini nah ini sudah hilang keduanya sekarang kita cek masuk ke sini SKP target realisasi kita lihat alat komplek ini 2 nah ini sudah berubah 2 nilai sudah maksimal tentunya ya jadi di sini komplek 2 tadi targetnya tadi di sini 0 sekarang sudah berubah 2 karena saya menghilangkan 2 centang untuk 2 kegiatan tadi demikian nah selanjutnya dengan langkah yang sama untuk mata kegiatan yang lain baik agar cepat ini saya percepat kita lanjut Dapak Ibu setelah kita perbaiki kita lihat di sini semuanya sudah sinkron dengan target MGMP terus kemudian di sini tinggal 2 antara nomor 6 Dupa dan nomor 9 kita lihat yang nomor 9 MGMP di sini 0 di sini 1 kita perbaiki untuk MGMP MGMP ada di bulanan apa saja kita lihat ya di sini MGMP bagian bawah ini ya Bapak Ibu ya semua bulan di 1 tahun bulan 1 tahun 12 ada kegiatan MGMP karena MGMP itu ada kegiatan MGMP tingkat kabupaten ada kegiatan MGMP tingkat kawetanan dan ada MGMP tingkat sekolah jika tingkat kabupaten kawetanan tidak mengadakan kegiatan tentulah di tingkat sekolah guru serumpun ataupun mapel tertentu di semua jenjang kelas ber MGMP tingkat sekolah tiba dibeli Bapak Ibu di bulan 1 sampai 12 satu klik proses dihilangkan untuk semua kegiatan MGMP satu kegiatan saja dalam 1 tahun baik saya akan pilih acak nanti setelah ini kita pastikan semua belum ada kita masuk ke sepakat kita pilih di laporan hadir kinerja kita pilih bulan tertentu saya pilih bulan Oktober cari setelah bulannya oke kita klik cari ya ini sudah berubah di bulan Oktober ya saya cari ini mana kegiatan KMP GMP ya tarik ke bawah ya di sini ada nomor 42 berkoordinasi dengan guru serumpun mapel prakarya tingkat sekolah MGMP tingkat sekolah ya ini kita hilangkan prosesnya satu saja dalam satu tahun tunggu sejenak ya centang yang kita hilangkan klik ok simpan kita lihat ini sudah hilang kita cek ini lalu realisasi kita lihat ini satu ini sudah berubah satu ini sudah berubah nilai maksimal ini sudah mencapai 87,25 tadi dalam speedometer kita 87,44 nah bagaimana kekurangannya ini bisa kita atasi caranya ada bisa mengubah ini untuk disamakan dengan sini kalau mengubah ini berarti bapak ibu harus masuk ke skp target tahunan ya dirubah atau masuk ke realisasi ini mengubah jumlahnya disini yang memungkinkan untuk saya ubah jumlahnya adalah dupa disini satu tahun 98 dalam 2 bulan saya menyelesaikan 98 disini 42 ini nilainya masih belum maksimum nah ini kira-kira kalau dihitung itu kurangnya 8 kurangnya 8 42 paling tidak ini 50 ya 50 persen 98 ini bisa ketemu hampir eh berapa hampir 50 persen lebih ya ya saya akan mencoba agar ini bisa bertambah ya maka kliknya pun harus dihilangkan kliknya harus dihilangkan ini sudah masukkan nilainya sudah sudah ada berarti ada klik yang dihilangkan sehingga nanti akan menambah jumlah ini saya akan lihat untuk melaksanakan tugas menurut-menurut sebagai tim penilai itu saya bekerja di bulan apa saya lihat tabel saya ini bapak ibu tabel saya ya mana nomor 7 nah disini targetnya ini kan 50 50 ini 50 disini ada 50 disini ada 50 perancangannya 2 bulan nah maka ini berarti ada di bulan 4 atau bulan 5 baik kita masuk ke sepakat ini kalau begitu ini akan kita ubah caranya dengan menghilangkan centang pada jumlah PAK yang dikerjakan pada hari itu berapa kita masuk di bulan ini kita pilih laporan harian klik saya pilih yang di bulan Mei klik Mei berubah klik cari kita tunggu sejenak ya ini sudah berubah Mei mana yang disini ada tulisan PAK-PAK nah disini ada nomor 5 bawah ini ada maka saya coba pilih PAK yang dikerjakan agar jumlahnya menjadi 50 saya pilih nomor 5 dulu disini ada 3 klik edit saya hilangkan prosesnya centang hilang oke simpan nah hilang saya tambah agar jumlahnya dari 42 tadi tambah 3 sudah kemudian tambah lagi nomor 16 agar nanti kita lihat nomor 16 ini masih ada setelah ini tadi kita hilangkan yang 3 ini coba kita cek dulu nilainya apakah sudah bisa memakai 87,44 tadi 87,20an tadi ya ya nah ini sudah berubah 87,37 berarti kurang 47 ya biar bisa mencapai seperti speedometer 87,44 ini 87,37 kurang 7 saya akan tambahkan lagi ini sudah berubah menjadi 45 dari 42 tadi sekarang tambah 3 saya akan coba tambah sedikit lagi agar ini menjadi kurang 47 kita klik laporan harian masuk di bulan Mei klik cari kita temui disini ya sudah berubah Mei saya akan cari tambahan agar 37 tadi 37 bisa menjadi 0,44 saya akan cari PAK yang satu harinya bisa saya selesaikan kurang lebih 2 saja ini ini akan saya hilangkan prosesnya yang ini ya tunggu senang klik edit ya ini saya hilangkan oke simpan kita tunggu nomor 16 ini sudah hilang nah sekarang kita lihat apakah lileh saya yang sudah sesuai sesuai dengan yang di speedometer caranya klik SKP target tahunan masuk ke speedometer kita lihat di bawah nah ini Bapak Ibu ya ini sudah tercapai 87,44 kita lihat di speedometer kita beranda beranda ya ini Bapak Ibu 87,44 nilai dari bulan Januari sampai Desember tetapi nilai dari bulan Januari sampai Desember tadi tidak serta-merta kita bisa mengubah nilai di target tahunan kalau Bapak Ibu tidak menseleksi klik proses antara masing-masing mata kegiatan ini speedometer 87,44 dan kita lihat di tahunannya SKP tahunan klik ini ya di sini sudah sesuai sudah sinkron dengan speedometer maka Bapak Ibu tinggal cetak tahunan sudah ketemu bulanan nanti diminta bulan per bulan Bapak Ibu speedometer yang dimaksud demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan bila masih ada yang bingung bunde disampaikan dalam kolom komentar Bapak Ibu SKP ini nanti di tahun 2020 harus dicetak meskipun di sana sini masih tahap uji tetapi kenyataannya aplikasi yang dibuat oleh pemerintah daerah rujuk dari BKN ini berlaku untuk semua KSN nah silahkan Bapak Ibu yang masih bingung tutorial yang sudah saya sampaikan seperti yang di depan tadi ada tutorial cara mengisi SKP online bagi guru terbaru tahun 2020 bagian 1 itu input kegiatan tahunan kemudian bagian 2 input kegiatan bulanan dan bagian 3 input kegiatan harian terakhir bagian keempat ini adalah mengrealisasi untuk tahunan mencipta realisasi untuk tahunan demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya maaf dan saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih